Bukti otentik Begitu semua itu harus berdasarkan bukti otentiknya Sok tau lo, mau bukti apa lagi? Selama ini kita bermusuhan namanya dia Mobilnya mirip dengan mobil dia, mau bukti apa lagi? Tau kan? Oh gitu ya? Aduh berarti perbuatan mereka itu sungguh perbuatan kecil Memang? Tercelang Eh? Hah? Eh? Eh, sepeda garam! Ah, oh iya iya, Bapak kan bukan tetangka saya Ada apa, Neng? Mau diantri ke tempat kuliah? Eh bukan, ini malah listnya mau pulang Nah, kalau mau pulang, Pak jalan kaki aja Kan rumahnya udah deket Bukan begitu, Pak Sanip Lilisnya memanggil Pak Sanip mau ngasih tau sesuatu Sesuatu apaan? Jadi teh gini, Pak Sanip Kalau misalkan ada cowok yang nyariin Lilis, dia dikasih masuk ya? Nih, ciri-cirinya teh, dia badannya tinggi Tinggi Terus kulitnya putih Putih Terus rambutnya cepak Celana sama bajunya warna abu-abu Abu-abu Terus dia naik mobil yang sama kayak mobilnya Abah Mobilnya Abah? Itu dia dikasih masuk ya, Pak Sanip Emang ini dia siapin, Neng? Dia hati cowok yang ngejar-gejar Lilis dari kampus Kayaknya mah dia mau berbuat jahat sama Lilis Aduh, gawat itu Neng Sekarang Neng Lilis teak motor ya, Pak Sanip antarin ke rumah, ayo Eh gak usah Mending ada sekarang Pak Sanip ke pos aja Biar Lilis jalan kaki pulang ke rumah Ya? Iya, iya Yaudah, hati-hati Pak Sanip Yang salah, yang marah-marah, dia ninggalin Bunda Bunda kenapa sih, Bun? Dari tadi ngomel-ngomel terus Bunda tuh lagi kesel sama nanta Anggun Bunda kan beli tas nih, liat nih Tas Bunda ini beli mahal loh, harganya mahal Eh ternyata gak asli, gak ori, cepet rusak begini Gimana Bunda gak kesel? Vika, kenapa kok jadi Vika yang sedih? Maafin Vika ya, Bun Loh, kenapa Vika yang minta maaf? Kan Bunda pasalnya belain tante Anggun Karena tas ini rusak Yang salah bukan tante Anggun, Bun Loh, kok kamu jadi belain tante Anggun begitu? Bukan belain Bunda Bukan belain, Bun Tapi yang rusakin tas Bunda, Vika Vika, kenapa gak bilang dari tadi? Kalo begini kan Bunda malu sama tante Anggun Udah Bunda kata-katain Bunda marah-marah Bunda harus bagaimana dong? Yaudah Bunda minta maaf aja ya, Bun, ke tante Anggun Kan kata Bunda, kalo kita salah, kita harus minta maaf Yah, kalo gini Gua berusaha bersalah sama biji salak Nyonya! 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 Ih, Nina kenapa pekek-pekek, Nin? Ini lo tuan Eh, tapi Tuk Kenapa cepat sangat balik ini? Tadi cakap Nak ketemu ke Ryan Oh, macam mana P? Pasti berjaya kan? Berjaya kan? Berjaya kan? Sukses kan? Sukses, sukses Berjaya apaan? Eh, Mummy Papi dia tabrak lari Hah? Eh, eh Tak apa-apakah Papi? Tak apa-apakah? Mummy pergi mana sih ngomong tak apa-apa Tak apa-apa Motor yang dipegang Papi dong Aduh tuan, tapi tabrak lari itu termasuk bebatan krimine lo tuan Tau lo Ih, mana orang Papi? Mana orang yang langgap Papi? Hah? Teruknya diorang? Mana dia? Kenapa dia tak tanggung jawab? Mi, tapi Papi curiga sama yang nabrak Mi Siapa? Mobilnya itu mirip dengan mobilnya si Umar Hai Papi Agaknya Memang diorang kali yang menganggap Papi, kan? Hmm, pasti diorang sengaja Papi Nyeh Nyeh Mohon sewo Nyehnya tuh gak boleh sembarangan udah begitu Semua itu harus berdasarkan bukti otentiknya Ah, sok tau lo Mau bukti apa lagi? Selama ini kita bermusuhan namanya dia Mobilnya mirip dengan mobil dia Hah? Mau bukti apa lagi? Hmm, tau kan? Oh gitu ya? Aduh, berarti perbuatan mereka tuh sungguh perbuatan keji Memang Tercelang Eh? Hah? Eh? 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 Yang ditabrak gue Yang emosi gue Kenapa lu yang minum? Ini namanya solidaritas terhadap majikan Hah? Sudah siapaan lo? Ambilkan lagi Jom! Oke, oke, oke Ya Jom Papi, kita masuk dalam jejom ya Teruknya tetap gak sebelah itu kan Papi? Nanti dia Hmm, nanti dia orang itu Pelan-pelan Papi Yah, Tuhan udah tak ambilin air putih Pokoknya gak bakalan saya minum Enggak Tuhan Nyonya Hmm, sukanya om permain kan membantu loh Emang dipikir gak capek apa? Keluar masuk, keluar masuk Eh, anak-anak masuk ya Assalamualaikum Salam Oh Kirana Bentar lagi kita pulang ya, nak Ya Ah Mah Mama gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa Ah Isabel juga gak apa-apa? Ah, Alhamdulillah Isabel baik-baik aja juga Pak Kamar Ah, Alhamdulillah tuh kalau gitu ma Mobilnya kumah Ya kalau mobil ditanyain ya gak bisa jawab Ah Maksudan Nanya sama mama Mobil gimana? Ohohoho Eh Ada lecet sedikit, ah Huh? Oh, lah-lah Berarti bener dong keterigaan Tuhan Ternyata yang nabrak Tuhan Sam Suden itu Mobil dari tetangga sebilah Waduh Aduh Oh, Tuhan danyanya harus segera tau ini Eh Lambi Mina segera beraksi Wah Kok bisa nabrak itu tuh, mah Aku mah acara anak Kerak-kerak, telefon Aduh, aduh Pelan-pelan dong Eh, Papi Mami dah pelan-pelan dah ni Nak macam mana lagi Aduh, aduh 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 Pelan-pelan ini Hei Itu pun tak tahan Aduh, aduh Apa lagi Papi? Mami dah pelan-pelan dah ni Ini handphone ni Bergetar Eh Bos Assalamualaikum Bos Saya gak jadi ketemu klien, Bos Saya kena musibah Saya kecelakaan, Bos Hah Apa? Iya, iya, iya Kenapa, Papi? Kenapa? Mi, tolong kotorin Mi Kenapa? Bos gak percaya kalau gua pernah musibah Ini, potokkan ni Baiklah, Mami potokkan Sekejap Kaki Papi kat sini Mami potokkan Satu Jangan mukanya yang sakit, Tendong Semuanya, Papi Saya nampak Dua Tuan 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 Tidak Tidaklah Minah Buat lagi motor, buat tanda bukti ke Bos Itu tak penting Ini ada yang lebih penting Necessary Apa lagi ini, Minah? Apa lagi? Jadi gini Kecurigaannya Tuan Sam Sudan itu ternyata benar Yang menabrak Tuan Sam Sudan itu adalah Ceng-ceng Tetangga sebelah Eh, dari mana lu yakin? Loh? Aduh, aku tuh melihat dengan mata kepala sendiri Bahwasannya mobilnya Pak Umar itu lecet-lecet Habis nenggel monter Bener-bener tuh tetangga tuh Dia niat banget mau nyelakain gue Emang tetangga jahat itu? Eh, Papi Ini tak boleh jadi ini, Papi Kita tak boleh diam Kita kena ke rumah mereka Kita minta tanggung jawab, Papi Tujuh Jom, Papi Kalau bisa, kita pidanain Ini menyangkut rejeki Papi ini Bisa dia pecat, Papi Betul, Papi Laporkan saja Ayah Selamat siang, Pak Selamat siang, Pak Selamat siang, Pak Mau kemana ya? Saya mau ke rumahnya Lilis, Pak Ke rumahnya Lilis Wah, ini orang ciri-cirinya kayak yang dibilang yang Lilis nih Permisi, Pak Boleh saya jalan lagi? Oh, nanti dulu, Pak Nah, ya Di komplek ini Gak ada yang namanya Lilis Eh, tapi kan, Pak Ya, sekarang Papa Mendingan pulang saja Percuma dicari, gak ada Hadung, Gun Lu nih ngapain sih? Nyuruh-nyuruh gue kesini Nyuruh tuh ke cafe, kek Ke tempat tongkrok, kek Ke tempat yang lucu-lucu, kek Malah nyuruh gue kesini Terus, gue udah kesini Sekarang lu diam-diam aja Kenapa sih? Gue kesel sama si Rebek Kesel Lalu yang kesel Kenapa jadi Baba gue? Apa hubungannya sama gue sih? Gue masih sakit hati sama si Rebek Masa dia bilang Barang-barang jualan gue Kawe semua Lu kan tau gue tuh jualan tuh dari kapan tau Udah lama Dan menurut lu, lu liat Ini Kawe apa asli? Iya, iya Itu, itu, itu Itu Oriko Gak Kawe Gue tau juga Lu tuh selalu jualan tuh Gak pernah barang-barang Kawe Udah Tapi gak usah marah-marah tuh sama Rebek Yah Gue gak bakalan marah kayak gini Kalo dia gak gitu-gitu angat sama gue Gini aja deh Gue kayaknya mesti cabut dari geng kita Cabut? Aduh, apa-apa Cabut? Cius No, 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 no Jangan-jangan, jangan Masa kayak gitu aja mau cabut sih Aduh gak banget deh Udah-udah Gini aja tenang, tenang, tenang Gue teleponin Rebek, oke Sampai-sampai Gak usah Ngapain Rebek-sampai Lu lebih keren sama dia dibanding gue Lu belain dia dibanding gue Enggak, enggak Enggak, 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 enggak Gue ngomong-ngomong sama dia Gun, Gun Oh lu pasti pengen Erdawet ya Cendol-cendol deh kalo enggak Oh gue tau kesenangan lu Seblak-seblak Oh Berondong Lu pengen berondong kan? Gue Rebekah Berondong Terus apa dong? Ya agak tuir Halo Bek Jadi Saya mau ketemu perempuan yang namanya Lilis, Pak Karena saya mau balik Terima kasih